Kota Bintang harus bisa diselesaikan secara adil Kalau memang itu ada tenang negara, kembali ke kota negara Kalau ada bangunannya, bongkar Karena tidak boleh ada kekayaan milik negara diambil alih oleh siapapun Pengembang sekalipun Kota Bintang sekalipun Dan kita DPRD akan konsen untuk terus menyelesaikan persoalan Kota Bintang Semangat memberikan informasi dan berita ter-up-to-date Hal itu disampaikan politisi asal PDI Perjuangan itu Saat Komisi 2 DPRD Kota Bekasi melakukan pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Jisadane, BBWSJC pada hari Senin 21 Juni 2021 di Jakarta Arief menuturkan, apa yang dilakukan pengembang Kota Bintang menurut pejabat BBWSJC itu Merupakan sebuah pelanggaran Dimana ada kekayaan negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Yang tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh digunakan Tapi mereka melakukan itu, maka itu sebuah pelanggaran yang harus ditindak lanjuti Pemerintah Kota Bekasi dinilai cenderung bungkam Dan membiarkan terhadap pelanggaran tata ruang yang sangat merugikan pemerintah Kota Bekasi Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan dan malah memfasilitasi terhadap pelanggaran ini Kami kemarin sudah melakukan rapat kerja dengan BBWSJC Kami datang ke kantor mereka Lalu kita sudah sama-sama mendengarkan dari video sudah jelas Bahwa apa yang dilakukan Kota Bintang menurut pejabat-pejabat di BBWSJC Itu ada sebuah pelanggaran Ada kekayaan negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang No. 17 2019 Bahwa itu ada kekayaan negara yang tidak boleh digualbelikan Tidak boleh digunakan Tapi mereka lakukan itu Ini sebuah pelanggaran Kita sampaikan kepada mereka Kalau memang ini Apalagi kita mendengar sekarang ini Bahwa Kota Bintang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi menjadi fasilitas dalam rapat Bahwa yang dilakukan Kota Bintang ini Dianggap tidak sebuah pelanggaran Yang akhirnya Kota Bintang hanya Melanjutkan proses yang ada kali 6 meter ini di tanah milik negara Dan ini saya sayangkan Kenapa pemerintah daerah ini yang dirugikan Tidak melaporkan malah menjadi fasilitas dalam persoalan tersebut Ini akan terjadi di Kota Bintang yang berikutnya Dan saya yakin Generasi ke depan, cucu, cicit, anak kita mungkin Yang Bekasi akan mereka rasakan dalam kebanjiran Karena Kota Bintang 1 ini bukan mereka kasih sanksi Kembalikan ke kali semula 12 meter 12 meter itu malah diuruk Dijadikan bangunan, dijadikan komersil Dan itu hak pemerintah Punya negara, harta kekayaan negara Dan mereka buat lagi kali di tanah negara juga Tapi pelanggaran ini, ya inilah yang disampaikan Pejabat-pejabat PWCC kemarin Bahwa ada pelanggaran Tetapi dibiarkan Dan ini sebuah hal yang harus kita tempuh Harus kita selesaikan Karena saya tidak mau Anak cucu kita nanti ke depan Mengalami sebuah persoalan yang sulit Sekarang saja Kita sudah mengalami banjir-banjir terus Jadi kalau ke depan kita biarkan, ya sudah Anak cucu kita seperti apa Mereka yang akan nyaman tinggal di Kota Bukas PWCC sudah mengatakan bahwa itu ada pelanggaran Kita ada rekamannya Mereka ada pelanggaran Lalu dalam rapat dengan Pemkot Bahwa ada kata bahwa ini sudah investasi bangunan Kalau dibongkar sayang Lalu sudah dibuat aja kali yang 6 meter itu Dilanjutkan lagi Ini kan artinya Pelanggaran yang dibiarkan Pelanggaran di Habislah Sungai-sungai di Kota Bekasi Apa yang mau kita perbaiki ke depan Kita mestinya ini melebatkan sungai Yang kadang berdapat banjir Apalagi kita tahu perusahaan-perusahaan ini Sudah banyak yang nakal juga Bahwa RTH sudah hilang Folder tidak dibuat Kalau satu kota bintang dibiarkan Akan ada 100, 200, 300 kota bintang Selanjutnya di Kota Bekasi Yang akan melakukan pelanggaran-pelanggaran Terhadap peraturan daerah Yang sudah kita sepakati Atau undang-undang yang sudah ditetapkan Kota bintang Harus bisa diselesaikan secara adil Kalau memang itu ada terang negara Kembalikan kepada negara Kalau ada bangunannya Bongkar Karena tidak boleh ada Kekayaan milik negara Diambil alih oleh siapapun Pengembang sekalipun Kota bintang sekalipun Dan kita DPRD akan konsen Untuk terus Menyelesaikan persoalan Kota bintang Kita sama-sama tahu bahwa Kali yang ada di Kota Bintang itu Punya wonang BWSCC Mereka tidak ada izinnya Merubah itu Mengalihkan itu Tidak ada rekomendasi Mereka sudah katakan Tidak ada rekomendasi apapun Pak dari BWSCC Namun mereka sudah merubahnya Mestinya kan ada pelanggaran disitu Dan harus ada sanksi Jangan pemerintah melakukan mediasi Untuk menyelesaikan itu Tetapi pemerintah yang diberikan Harus ambil alih Untuk memberikan sanksi Pada pelanggaran tersebut Kalau mereka sudah ada kesepakatan Kesepakatan apa? Coba kita ingin tahu Sudah ada loh di undang-undang 17-2019 Pulau itu harta kekayaan Bahwa itu ada kekayaan negara Yang tidak bisa dijual Kenapa harus ada izinnya Mereka mendirikan itu Terima kasih telah menonton